Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini info bantuan kerajaan. Terkini, bantuan smartphone percuma B40, mohon sebelum 15 Mei 2022. Keluarga Malaysia, permohonan secara atas talian tahun 2022, bantuan smartphone percuma B40 kini dibuka untuk pelajar IPT bermula pada 15 April 2022. Peranti siswa keluarga Malaysia menerusi belanjawan 2020 adalah inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, ataupun KKOM, dengan kerjasama Kementerian Keuangan, MOF dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT, yang bertujuan untuk membantu pembelajaran secara maya ataupun hybrid untuk kelangsungan pendidikan ketika fasa peralihan endemik ini. Bagi memastikan tiada golongan yang tersicir dengan kemajuan teknologi, kerajaan berinisiatif untuk memberi bantuan smartphone percuma untuk golongan B40. Berikut dikongsikan lebih lanjut tentang paket peranti siswa keluarga Malaysia yang diumumkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC yang terdahulu. Paket peranti siswa keluarga Malaysia, mesti ramai yang tidak tahu. Paket ini adalah salah satu inisiatif kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi yang terpilih untuk membekalkan sebuah peranti tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi ataupun yang lebih kita selesa panggil IPT. Bagi tujuan ini, kerajaan menyediakan peruntukan RM450 juta di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira Rp65 juta. Syarat kelihatan untuk bantuan smartphone percuma B40, siapa yang layak menerima bantuan smartphone percuma B40? Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40, yaitu keluarga yang mempunyai purata bulanan pendapatan seisi rumah di bawah Rp4.850. Terkini, bantuan smartphone percuma B40, mohon sebelum 15 Mei 2022. Keluarga Malaysia, permohonan secara atas talian tahun 2022, bantuan smartphone percuma B40 kini dibuka untuk pelajar IPT bermula pada 15 April 2022. Peranti siswa keluarga Malaysia menerusi belanjawan 2020 adalah inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun KKOM dengan kerjasama Kementerian Keuangan MOF dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT yang bertujuan untuk membantu pembelajaran secara maya ataupun hybrid untuk kelangsungan pendidikan ketika fasa peralihan endemik ini. Bagi memastikan tiada golongan yang tersicir dengan kemajuan teknologi, kerajaan berinisiatif untuk memberi bantuan smartphone percuma untuk golongan B40. Berikut dikongsikan lebih lanjut tentang package peranti siswa keluarga Malaysia yang diumumkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC yang terdahulu. Package peranti siswa keluarga Malaysia, mesti ramai yang tidak tahu. Package ini adalah salah satu inisiatif kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi yang terpilih untuk membekalkan sebuah peranti tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi ataupun yang lebih kita selesa panggil IPT. Bagi tujuan ini, kerajaan menyediakan peruntukan RM450 juta di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira 65 juta ringgit Malaysia. Syarat kelayakan untuk bantuan smartphone percuma B40, siapa yang layak menerima bantuan smartphone percuma B40? Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40, yaitu keluarga yang mempunyai purata bulanan pendapatan seisi rumah di bawah RM4.850. Terima kasih kerana menonton!